Intro Halo selamat malam pemirsa Anda menyaksikan Indonesia Business Forum bersama saya Agita Mahlika yang barusan Anda saksikan tadi pemirsa bahwa kita ketahui bersama mungkin menjelang lebaran ini seharusnya atau biasanya sejumlah sektor usaha ini mendulang rezeki namun tidak demikian dengan sektor ataupun industri tekstil dan juga produk tekstil yang sepertinya gigit jari akibat maraknya produk impor benarkah seperti itu pemirsa lalu bagaimana kemudian upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah seperti revisi permendak nomor 36 tahun 2023 untuk menekan masuknya produk impor atau produk tekstil impor untuk membahasnya pada malam hari ini kita akan menghadirkan tentunya sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio saya akan perkenalkan satu persatu yang pertama Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah Kemenkop UKM Bapak Hanung Haribah selamat malam Pak boleh digunakan mic-nya Pak selamat malam Mbak Mirsa selamat malam dan selanjutnya juga ada Ketua Umum Asosiasi Perstekstilan Indonesia Bapak Jemi Kartiwa Pak Jemi selamat malam dan selanjutnya ada ekonom indef Bapak Heri Ahmad Firdaus Pak Heri selamat malam selamat malam Bapak-Bapak ini saya awali terlebih dahulu dari Pak Jemi Pak Jemi ini mungkin bisa digambarkan ya bagaimana kondisi terkini di Indonesia apakah betul ya gigit jari selama beberapa bulan terakhir ini atau menjelang lebaran ini? kalau saya mengulasnya mungkin belum dari sisi Indonesia dulu jadi saya lihat dari sisi globalnya dulu karena seluruh negara ini sekarang masih berusaha mengendalikan inflasi berbagai negara menggunakan instrumen suku bunga untuk menekan inflasi dengan kata lain dengan suku bunga yang tinggi ya kita lihat the Fed ini suku bunganya masih di atas 5, 525 kita lihat paling cepat orang ekonomi membicarakan 3 kali penurunan suku bunga yang dikisaran 75 basis point dengan kata lain di akhir tahun ini paling dikisaran 4,5 yang istilahnya suku 4,5 itu bukan suku bunga yang normal pada saat normal the Fed itu maksimum itu suku bunga di 2% kalau kita lihat dari berkaca dari sana bahwa perlemahan daya beli itu terjadi di berbagai negara termasuk negara US yang paling besar jadi secara kondisi global ini juga masih-masih mengalami pelemahan juga betul yang kita mesti lihat SIMAK adalah negara eksportir TPT terbesar di dunia salah satunya China kalau kita lihat China itu kondisi negaranya itu deflasi dan satu-satunya negara yang sudah menurunkan suku bunga pinjamannya adalah Tiongkok ya suku bunga pinjaman mereka itu 3,25% yang kita bilang lebih rendah dari negara Amerika dan negara lainnya yang kita harus SIMAK adalah kenapa mereka sampai menurunkan suku bunganya serendah itu oke lalu bagaimana kondisi dalam negeri sejauh ini? kalau saya lihat dari berkaca dari Tiongkok mereka itu berarti ada perlemahan daya beli atau perlemahan roda ekonomi yang terjadi di Tiongkok yang kita mesti mitigasi adalah jangan sampai barangnya itu membanjiri market dalam negeri yang sekarang terjadi adalah utilisasi di industri TPT dalam negeri ini di bawah 50% baik di sisi hulunya maupun sampai hilirnya yang kita lihat bahwa ini yang harus kita antisipasi dan kita harus jaga oke jadi sudah mengalami pelemahan tapi dibandingkan dengan tahun lalu mengalami penurunannya seperti apa Pak? penurunannya cukup tajam oke karena utilisasi di hulu dan hilirnya sudah di bawah 50% ya jadi yang ini kita harus kita berbicara dengan pemerintah kita apresiasi sekali pemerintah khususnya untuk HSTPT dengan terbitnya Permendak 36 tahun 2023 terus ada penyempurnaan Permendak 3 tahun 2024 ini kita harapkan menjadi obat untuk memperbaiki utilisasi di sektor industri TPT baik dari IKM-nya sampai ke industri hulunya oke baik terima kasih Pak saya mungkin langsung ke Pak Hanum ya kalau tadi Pak Jemi mengatakan utilisasi ini bahkan sudah dari hulu ke hiliran sudah mengalami penurunan sampai kisaran 50% tapi kalau dari pelaku UKM tekstil sendiri apakah terganggu juga Pak? gambarannya seperti apa? iya kami lihat dari tahun lalu ya itu kita kunjungi beberapa industri tekstil milik UKM itu mereka operasi utilisasinya itu hanya 30% oke jadi sedikit sekali ya Pak? sedikit sekali mereka bahkan beberapa itu sudah melakukan lay off beberapa melakukan pergiliran pekerjaan jadi memang itu terjadi sejak? sudah dari tahun mungkin tahun 2002 sekitar segitu ya sudah cukup lama gitu ya makanya untuk itu kita kemarin mendorong agar dilakukan berbagai perbaikan kebijakan khususnya untuk mengendalikan impor baik dari yang sangat hilir dari apa namanya dari e-commerce sampai ke arah masuknya barang gitu ya dan ini sudah tadi diterbitkan revisi permendak itu salah satu upaya untuk memperketat harus masuk barang nah ini kita harapkan nanti kebijakan ini kita harapkan bisa efektif gitu ya kalau penegakan hukumnya nanti bisa dilakukan lebih intens lagi oke sebelum kita berbicara lebih jauh mengenai revisi permendak tadi Pak kalau kondisi dari para pedagang pakaian ini seperti apa? karena kan sebenarnya realitanya banyak juga para pedagang yang menjual baju-baju impor bahkan baju impor ilegal ini juga ada sebenarnya jadi kita bagi UKM kita itu ada dua satu yang produsen, satunya lagi yang penjual tentunya penjual produk-produk tadi itu juga UKM kita harus berdagang secara halal ya apa secara tertib hukum nah jadi kalau yang kita ingin lindungi dahulu ini adalah yang produsen UKM produsen karena kalau yang penjual itu dia bisa ganti produk gitu ya kalau barangnya laku produsen kita bisa menghasilkan barang yang bagus mereka bisa alih jualan barang yang lain gitu ya jadi membangun ekosistem industri itu gak gampang jadi kalau sampai rusak karena banjirnya impor ini kita membangunnya lagi itu butuh bertahun-tahun nah salah satu impor tadi yang ingin saya sampaikan bahwa dari data yang kita coba olah itu impor ilegal itu masuk itu sembilan kali dari yang legal tahun 2022-2023 oke sembilan kalinya untuk tahun ini? tahun lalu untuk tahun lalu? jadi cukup besar dan itu cukup mengganggu oke saya sekarang akan tanyakan langsung ke Pak Heru ini kan tadi kalau dari Pak Harum dan juga Pak Jemi sudah mengatakan dampaknya sudah terlihat ya Pak Heri bagaimana kemudian dampaknya melihat dampak dari impor pakaian ilegal ini untuk produk tekstil dan juga industri-industrinya sejauh ini? jelas tadi salah satu dampak langsungnya adalah utilisasi produksinya menjadi tidak optimal bahkan disebutkan tadi 30% implikasinya gimana? implikasinya adalah tenaga kerja tenaga kerja yang digunakan di sektor ini tentunya turun kalau tenaga kerja yang digunakan menurun akibatnya kan pendapatan dari sisi tenaga kerja juga turun yang akibatnya adalah daya beli mereka menjadi melemah nah sektor TPT ini ini kan merupakan salah satu sektor padat karya yang seharusnya ini mendapat perlindungan yang cukup serius ya dari pemerintah mengingat sektor padat karya ini menjadi salah satu instrumen Indonesia menuju peningkatan pendapatan per kapita agar kita bisa naik kelas ya ke negara maju Indonesia Emas 2045 kalau sektor padat karyanya tidak diperhatikan kemudian juga banyak yang lay off maka sulit untuk meningkatkan konsumsi masyarakat secara nasional meningkatkan daya beli masyarakat kemudian meningkatkan pendapatan per kapita nah ini jelas adalah suatu hal yang harus diseriusi apalagi kalau ada impor ilegal yang berdampak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja tentu ini harus disikapi secara serius saya rasa dan berbagai revisi dari regulasi itu tujuannya adalah tadi untuk melindungi apa namanya sektor padat karya kita agar bisa apa namanya menyerap tenaga kerja seoptimal mungkin kemudian utilisasinya bisa meningkat sehingga nilai tambah dalam negerinya juga bisa lebih optimal seperti itu oke terlepas tadi sudah kita mengetahui bagaimana kondisi terkini salah satu yang disebutkan juga adalah revisi permendak nomor 36 tahun 2023 yang sejauh ini sudah dilakukan oleh pemerintah sedemikian rupa dan sudah berlaku sejak 10 Maret nanti kita akan bahas pemirsa bersama dengan sejumlah narasumber usai jeda tetaplah bersama kami